Wonderful Indonesia Kembali lagi bersama Gusti Ganggar channel youtube Saat ini saya sedang berada di Desa Benteng Tubi Kecamatan Rahom Utara Agenda kali ini yaitu mengunjungi salah satu tempat Tempat bersejarah di Desa Benteng Tubi Namanya Benteng Atau sekarang Benteng Tubi Kepada teman-teman Mungkin penasaran dengan bagaimana sejarah dari tempat ini Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman Untuk ikuti terus Gusti Ganggar bersama teman-teman menuju Benteng Sekarang kita berangkat dari Kampung Poka Menuju Benteng Tubi Yuk ikuti bersama Gusti Ganggar channel youtube Sudah sampai di pintu masuk menuju tempat bersejarah di Desa Benteng Tubi Untuk pemirsa ketahui bahwa tempat kami berdiri saat ini adalah pintu masuk menuju Benteng Dan ini adalah satu-satunya pintu dimana para nenek moyang kami dulu ketika dia mau ke bukit Atau Benteng ini hanya satu pintu yaitu pintu sebelah selatan dari bukit Benteng itu Jadi untuk itu saya mengajak kepada pemirsa untuk ikuti terus Gusti Ganggar Nanti kita naik ke bukit Benteng ini Nanti kita menjelaskan bagaimana sejarah dari Benteng ini Juga yang didukung dengan barang-barang peninggalan nenek moyang kami dulu di Kampung Poka Jadi terima kasih ikuti terus kami Naik ke bukit pertahanan atau Benteng Terima kasih Indonesia Saat ini kita sudah sampai di tempat bersejarah seperti yang saya katakan tadi yaitu Benteng Kita sudah sampai di Benteng bersama teman-teman atau adik-adik kita Generasi muda kita dari Kampung Poka Jadi tujuan kita kedatangan hari ini untuk menjelaskan bagaimana sejarah asal-usurnya Benteng ini Kurang lebih sejarah dari nenek moyangnya dulu Benteng ini Kampung pertama kita itu di Cumpang Poka Dari Cumpang Poka karena di sana dulu menurut beberapa para narasumber Istilah bahwa wilayahnya tidak terlalu luas, sempit dan juga agak susah kalau berbicara mengenai air Maka nenek moyang dulu memilih untuk pindah ke Benteng ini Nah disini dulu dibangunlah 30 mukang istilahnya dulu Jadi mukang ini dia sama seperti pondok dia Jadi sangat sederhana dia menggunakan atap alang-alang Itu di Benteng ini dulu, kurang lebih 30 rumah, 30 mukang Terus sejarahnya berkaitan dengan tempat ini menjadi tempat perlindungan para pahlawan Itu berangkat dari rampas kubu dulu ya Atau Benteng kubu dulu Bahwa ketika terjadi rampas kubu dulu Salah satu pahlawan kita yang sangat terkenal hingga saat ini adalah pahlawan mutang ruah Dia ketika terjadi rampas kubu itu Dia sempat mencari perlindungan, tempat perlindungan itu di Lenteng Sesa cumpang lari Tetapi karena menurut mutang ruah bahwa di Lenteng itu tidak terlalu aman Untuk tempat perlindungan Akhirnya dia lari ke Benteng ini untuk melawan para penjajah Jadi di tempat ini mereka, para nenek moyang ini menjadi tempat perlindungan Karena tempat ini dikelilingi oleh bukit atau batu yang sangat tinggi Di kelilingi bagian timurnya, bagian barat, bagian utara dan juga selatan Tetapi pintu masuk di tempat ini hanya ada di bagian selatan Tadi tempat kita berhenti Ya disitulah pintu masuk, hanya di bagian selatan Kemudian, jadi 30 rumah yang ada di Benteng ini dulu Bahwa menurut sejarah para pendahulu kami Narasumber yang sudah saya temui, yang sudah Gusti Ganggar temui Bahwa karena para serdadu ini tidak bisa melakukan penyerangan terhadap nenek moyang kami dulu Melalui jalur narat Mereka kemudian melakukan serangan dari udara untuk membakar Atau mengusir para nenek moyang kami yang tinggal di sini Tetapi, nenek moyang kami dulu Menurut sejarahnya itu Bahwa mereka memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa Kekuatan yang berarti mereka mampu melawan para penjajah Yang datang ke Kampung Popa atau yang datang ke Manggarai ini Ya, kurang lebih nama-nama dari mereka ini Menurut sejarahnya itu ada Kacam Jala Atau julukannya itu Rambang Bali Rambang Bali Lamirahit dan juga Rambang Baki Kongkor Ada juga namanya Empatang yang julukannya juga Lalong Karak Ada juga namanya Empodamar Dan juga nenek moyang-nenek moyang lainnya Yang memiliki kekuatannya sungguh luar biasa Dalam menghadapi peperangan ketika zaman Belanda dulu Atau zaman Serdadu dulu Jadi saat ini saya sedang bersama Bapak Maximus Kosa Jadi, oh oke Saat ini saya sedang bersama Bapak Maximus Kosa Jadi, seperti yang saya katakan tadi Kekuatan-kekuatan nenek moyang kita ini sungguh luar biasa Itu bukan hanya teori saja Itu bukan hanya sejarahnya saja Tapi didukung dengan barang-barang peninggalan yang ada Jadi, tampak pemirsa Di depan saya ini adalah barang-barang peninggalan Barang-barang peninggalan para nenek moyang dulu Di sini ada samurai Ya, ada pedang Di sini ada tombak Ya, ada tombak Ada dua tombak di sini Kemudian satunya pedang Nanti, kepada pemirsa Ini ada peluru juga Ini ada peluru Nah, ini peluru ini Ini peluru Ini ada perunggunya Ini ada perunggunya Kemudian, di bagian luarnya Untuk teman-teman ketahui Ini bentuknya seperti Bentuk lingko di Manggarai Ya, ini mosonya Jadi, untuk menjelaskan ini Nanti saya beri kesempatan kepada Bapak Maximus Kosa Bagaimana bentuk atau makna dari barang atau simbol ini Barang peninggalan ini Nah, untuk itu Saya beri kesempatan kepada Maximus Kosa Untuk menjelaskan dari kurang lebih tiga barang ini Bagaimana kekuatannya dia Bagaimana makna dan artinya Termasuk nama-nama tempat yang sekarang ada di Beteng Tubi Yakni, ada pangga, ada paang juga dan lainnya Jadi, kepada Bapak Maximus Kosa Saya berikan waktu dan kesempatan untuk menjelaskan Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh adik saya Agustus Benggar Saat ini Saya jelaskan bahwa saya Ahli waris dari nenek moyang saya Yang dulu tidak jelas Tapi pahlawan tanpa tanah jasa Dan saat ini Yang pegang warisan yang dimiliki Adalah saya Nama Maximus Kosa Nah, di dalam barang yang mereka kasih tinggal terhadap keturunannya Bahwa Ada peluru Di dalam peluru ini Menurut kejelasan dari pemiliknya itu Yaitu Mpokaca itu Bahwa Di dalam ini ada dua jenis darah Darah merah dan darah putih Nah Dari semua ini Bahwa bukan hanya darah dari orang Indonesia Karena barang ini bukan dimiliki untuk Indonesia saja Nah Untuk seluruh dunia Untuk itu Yang kedua Terunggunya Terunggu itu menurut kejelasan mereka Bahwa Nenek moyang kami Ini kalau dibakar dengan api Tidak bisa Terbakar Karena dia punya kekuatan terunggu Siap Habis itu Bentuk bagian luar Kira-kira bagaimana Bagian luar dari barang ini Bawa lambang untuk membagi sebuah apa Sebidang tanah Bidang tanah Lingkau Lingkau Nah, dari barang ini Bentuknya Bentuknya Dia seperti lingkau Ada tenuh di tengah-tengahnya Dan menurut kejelasan mereka Bahwa yang kecil pembagian ini Adalah langang waga Nah, yang berhak di langang waga ini adalah Yang kecil ini Yang kecil pengirsa Yang status boy dalam membagi sebuah apa Tanah Warisan Itu untuk boy Nah Di dalam ini juga Menurut pandangan mata saya Bahwa ini lambang dari sebuah pejabat Apa? Lambang pejabat Lambang dari seorang pejabat Pejabat Nah Yang gantung kurang lebih Yang memiliki barang ini dulu Jadi Orang tua saya Empok Kaca itu Kaca Nah Dia yang kasih tinggal barang ini Sampai saya yang pegang sekarang Karena Namanya Masa masih ya Ikut dia punya nama Nah Untuk itu Julukan dari Empok Kaca ini Apa keren itu? Jadi Julukan dari Empok Kaca itu Dia Ada dua julukan Julukan pertama Rambang baliwati pongkor Yang artinya adalah Kristus Rambang baliwati pongkor Yang artinya Kristus Itu ada julukan dari Empok Kaca ini Seperti yang dijelaskan Jadi Kalau yang pelurunya ini Dia di bawah bukit benteng ini Dia punya Sumber pemberian Di bawah bukit benteng Siap Jadi Tepat di jalan yang kita lewat Nah Jadi pemberian barang ini Jadi Tepat di Apa? Di suki Oh suki Pangga Di lodok pangga Siap Itu untuk pelurunya Nah Karena pemberian barang ini Di lodok nama Sehingga Tepat dengan Lapanya Bentuk dari Apa yang ada dalam timbo Timbo yang tinggi Kita juga terima seperti itu Karena ini bukan barang beli Bukan barang beli Ini barang yang muncul saja begitu Ya bukan beli Lain hal Kalau barang beli Karena Jadi Mohon izin bertanya Jadi Apakah dari Barang ini Karena tadi tempatnya itu adalah Di lodok Pemberiannya di lodok Atau di pangga Apakah ada kaitan Dengan Pangga ini Yang sekarang Ya memang Jadi Dia beri di tempat itu Karena memang batas kampung Batas kampung Iya Dia harus di Di pangga itu Di lodok Karena benteng dulu Sampung Jadi Akhirnya barang ini Diberi di tempat itu Di lodok Jadi sejarahnya seperti itu Dan Samurai yang mereka miliki Itu Dari tangan penjaga Bukan milik kita Ini adalah samurainya Seperti yang dijelaskan Bapak Maximus Koca Ahli baris Dari barang ini Barang peninggalan Dari empok kaca ini Bahwa ini adalah Samurai Dari Jepang Ya Ini barang peninggalannya Seperti yang saya katakan tadi Ini bukan hanya teori saja Bukan hanya sejarahnya saja Bahwa benteng subi ini Sebagai tempat perlindungan Nenek moyang Juga Nenek moyang Di kampung poka ini Merupakan pahlawan Atau Boleh saya katakan Itu adalah pahlawan Tanpa tanda jasa Karena memang didukung Dengan barang ini Bukan hanya teorinya saja Lanjut Kepada Bapak Maximus Koca Ini Ini Tombaknya Ya Ini tombak Kira-kira Sepengetahuan Bapak Maximus Koca Kira-kira bagaimana Kekuatan tombak ini Kemudian Apakah Ini pertanyaan saja Apakah Sempat Dijelaskan dulu Oleh para pendahulu Apakah di Tombak ini Ada darahnya juga Apakah Tahu berapa korban Apa namanya Yang berhasil Dibunuh oleh tombak ini Atau bagaimana Atau tidak Dibunuh dari semua barang Yang mereka miliki Itu Dibunuh dari manusia Di dalam Termasuk Pedang Pedang Tindu Dibunuh Dibunuh Apapun Barang yang mereka simpan Sekarang Penuh darah manusia Penuh darah manusia Penuh darah manusia Mereka lawan penjaga Itu Jadi Kemudian juga Saya kan Sempat juga Mendengar Cerita Atau sejarah Dari Pendahulu-pendahulu Kami Generasi muda kita Di kampung Poka Bapak betul Tidak Ini Empok kaca dulu Ini Atau Rambang Bali Lamirahit Atau rambang Watu Pongkor ini Dulu Dia tidak bisa Kalau ditembak Tidak bisa ditembus Menggunakan peluru Apakah sejarah itu Dari Dengan kekuatan Atau barang Peninggalan yang ada Ini betul Atau bagaimana Ya memang Benar Apa yang mereka Mengungkapkan Itu Memang terjadi Seperti ini Menurut Menurut Kejelasannya Bahwa barang ini Dia muncul Bukan untuk Menembak orang Untuk menjaga orang Berarti peluru ini Bukan untuk menembak Hanya Kalau kita punya Senggata Kalau tembak orang Dia tidak pernah Menurut Kejelasannya Julukan dari barang ini Tadi Ronca Ronca lokang Itu kalau tanam Pasti tumbuh Kalau tembak Pasti kena Tapi bukan tembak Dengan senjata benaran Dengan kekuatan Dari dalam tubuhnya Dia Kita tidak tahu Kekuatan seperti apa Tapi Kurang lebih Dia tidak bisa Ditembus Kalau para penjaga Dulu tembak Empokas Atau rambang bali Dengan kekuatan Peluru ini Itulah kekuatan Atau kehebatan Dari Nenek moyang kita Termasuk Itulah longkarat Tadi Jadi apakah Masih ada penjelasan Terkait dengan Barang-barang ini Bapak Maximus Atau memang Seperti itu saja Sejarahnya Apakah juga Bentuk barang Timbo ini Juga Sebenarnya Seperti itu Bentuk kampung kita Atau bagaimana Bukan Bukan Barang ini Hanya simbol lingkau Simbol lingkau Bahwa Untuk Untuk Pemirsa ketahui Bahwa Bentuk lingkau Dimanggarai Seperti lingkau Tsara Dan juga lainnya Yang berbentuk lodok Itu adalah Inilah dasarnya Menurut kami Menurut Bapak Maximus Kota juga Sebagai ahli waris Dari barang ini Ini bentuk lodoknya Artinya Lingkau-lingkau Dimanggarai Dibaginya seperti itu Modelnya seperti sekarang ini Inilah dasarnya Ini Ada yang besar Ini ada yang kecil Seperti yang sudah Dijelaskan oleh Bapak Maximus Kota tadi Seperti yang dijelaskan tadi Itu yang gantung disini Itu Pejabat-pejabat tinggi Di negara ini Itu inilah barangnya Modelnya sama Untuk pemirsa ketahui Jadi sekali lagi Kita berharap Tempat bersejarah Di Benteng ini Atau di Tengku Tubi ini Tidak hanya Sekedar namanya saja Tetapi kita mau Supaya Kita ingin Masyarakat Benteng Tubi Supaya tempat ini Menjadi Tempat yang Mendapat perhatian Dari pemerintah Baik untuk Sebagai tempat wisata Dan juga Pahlawan-pahlawan kita Nenek moyang kita Empok Kaca Dan lain-lainnya ini Bisa diangkat Menjadi pahlawan lokal Di Tepatian Manggara ini Karena Setelah saya baca Di beberapa buku-buku sejarah Bahwa tidak ada Nama-nama mereka Dalam Empok Kaca ini Sehingga kita berharap Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Itu adalah Dinas yang Menaungi Wisata sejarah Juga Barang-barang peninggalan Seperti ini Kita berharap Agar tempat ini Bisa diperhatikan Kedepannya Baik aksesnya Dibangun ke sini Dibangun Mungkin bisa dibangun Patung pahlawan Di sini Dengan nama-nama Empok itu tadi Dengan julukan-julukannya Seperti itu Jadi Saya minta juga Kepada Bapak Maksimus Kaca Kira-kira apa Harapannya Baik terhadap Pemerintah Dan juga terhadap Pihak-pihak lain Atas keberadaan Tempat ini Juga barang-barang Peninggalan ini Apakah Harapannya Mungkin Semacam yang Saya jelaskan tadi Atau seperti apa Saya berikan kesempatan Kepada Bapak Maksimus Kaca Untuk Menyampaikan Harapannya Kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Jadi harapannya Kalau Mereka sudah lihat Jatunya Barang-barang bukti Mereka harus Bikin Kepada pemerintah Kepada pemerintah Kepada pemerintah Kepada pemerintah Bisa digunakan Jadi Karena dia punya Dukungan kuat Untuk ke Barang-barang Yang mereka kasih tinggal Itu Bukan karang-karang Kepada pemerintah Mengungkapkan Kata-kata itu Berdasarkan mimpi Yang mereka kasih tinggal Bukan semua Bukan sembarang Itu berdasarkan mimpi Ya Bukan berdasarkan mimpi Bukan Bisa sudah jelas Tadi Dia ini ada Dua jenis Di Tanah Rasta Dan di tempat tinggi Tempat tinggi Kalau di tempat tinggi Adalah Kristus Batu Karang Batu Karang Di tempat tinggi Adalah Kristus Hanya di Tanah Rasta Itu maksud dari Barang ini tadi Ya Dia ini Dapat dua Dua kekuatan Dua kekuatan Bukan hanya satu Tapi yang lebih kuat Itu menurutkan Saya juga tidak tahu Seperti apa Yang di Raktanya Karena mereka Sudah jelaskan Tempatnya Di situ Jadi Teman-teman Atau pemirsa Saya ulangi Saya perlu Perjelaskan lagi Di dalam Peluru ini Tadi adalah Ada darah merah Dan juga ada darah putih Bukan hanya darah Orang Indonesia saja Tetapi darah Orang Di seluruh dunia Ya Anggaplah seperti itu Karena memang sejarahnya Seperti itu Itu kekuatan Barang-barang ini Ya Kemudian Untuk pemirsa Ketahui bahwa Tempat yang kami Berdiri saat ini Ini adalah Susunan batu Ya ini adalah Susunan batu Yang menurut Para sejarah Para pendahulu kami Dulu narasumber Bahwa disinilah Tempat perlindungan Para nenek moyang kami Jadi ketika Dari bawah itu Para serdadu itu Melakukan Tembakan Cara sini Jadi para nenek moyang kami Itu dia sembunyinya Disini Jadi tembakan Dari para serdadu Itu Tidak terpat Sasaran Karena itu Sudah dibatas Atau dihalangi Oleh batu-batu ini Jadi batu yang bersusun ini Tidak hanya disusun begitu saja Tapi maksudnya dulu Itu adalah Sebagai tempat Perlindungan ketika berlawanan Dengan para penjajah Atau para serdadu Untuk teman-teman Atau pemirsa Ketahui juga Bahwa Nanti kita Lihat juga Disini ada Batu gong Namanya Kemudian batu tambor Jadi Nanti kita kesana Nanti teman-teman Lihat bagaimana Bunyi dari batu-batu itu Semacam Kalau kita pukul gong Bunyinya seperti gong juga Jadi kurang lebih Seperti itu Penjelasannya terkait dengan Sejarah Benteng ini Jadi Sekali lagi Saya juga Bersama Papak Maximus Kota Dan masyarakat lainnya Berharap Benteng Kedepannya Bisa diperhatikan Sebagai salah satu Potensi wisata Terutama wisata sejarah Dan juga Wisata alam Wisata sejarah itu Itu yang Paling penting Kita berharap Mendapat perhatian Dari pemerintah Kabupaten Manggarai Untuk mengelola tempat ini Terutama aksesnya Dari POKA Menuju ke tempat ini Tidak sampai 10 menit Itu kalau Aksesnya paling 2 kilo Dari POKA Ke Benteng ini Nah kita berharap Akses dari Pintu masuk tadi itu Dibangun Semacam tangga Nanti disini Mungkin bisa dibangun Patung Berapa Paklawan atau nenek Moya yang suka Dari Kampung POKA Jadi Saya sengaja Ajak Adik-adik kita Dari kampung POKA Agar mereka Bisa Mengetahui Bagaimana Sejarah Memang disini Terlalu banyak Batu Untuk itu Saya Gusti Ganggar Channel Youtube Bersama teman-teman Mengakhiri Kunjungan Di Desa Benteng Tubi Atau Di Potensi Visata Sejarah Benteng Tubi Ini Saya berharap Pemerintah Kepatian Manggarai Lagi-lagi Memperhatikan Tempat ini Bangun Patung Para Pahlawan Pahlawan Lokal Di Kampung POKA Ini Kemudian Saya juga Minta Terima kasih Kepada teman-teman Yang selalu Ikut mendukung Channel Gusti Ganggar Jangan lupa Ikut-ikutan terus Dengan Like Nonton videonya Like Komentar Share Dan juga Subscribe Terima kasih Karena sudah Ikut Dalam Tunjungan kami Hari ini Nantikan video berikutnya Dari Gusti Ganggar Channel Youtube Terima kasih Wonderful Terima kasih Terima kasih